Halo yo guys kembali lagi bersama gua Ender di channel Ender mula naso pada kali hari ini gua akan bahas satu game yang sangat super duper yang baru rilis dan ini kalian bisa download di Playstore nama game-nya adalah Honkai Steel Rail ya namanya kalau nggak salah gua ya kalian bisa koreksi aja di komentar nah disini gua udah masuk ke dalam gamenya cuy disini gamenya ini namanya Honkai steril yang dideveloper oleh Hoyover sama halnya dengan Genshin ya tapi yang bikin beda di sini gamenya itu turn-based ya nggak ada yang kayak Genshin Impact gitu apa MMORPG gitu ya di sini sistem apa game apply itu turn-based dan diaplikasikan dengan open word juga cuy ya Nah mari kita lihat nih storinya cuy wah ini kayak di luar angkasa gitu cuy ya oke nah apaan cuy ada subtitle bahasa Indonesia nya kalau kalian tinggal di luar negeri kalau bisa ubah aja nanti bahasa bahasanya oke nah ini dia mungkin kita disuruh ngapain ya mungkin uh ini ada kehancuran gitu di sebuah pesawat luar angkasa nah berarti dia ini kayaknya pahlawan cuy oke nah kalau permula-mulanya pasti story dulu cuy biasa cuy ya opening opening story cuy ya oke nah disini gua kagak bisa kita skip cuy ya Nah mari kita nikmati aja storynya dan kalau kalian pingin nikmati lebih nanti kalian bisa bacain sendiri ya apa gitu nah ini kayaknya kita langsung ke battle nya cuy oke nah battle nya kayak gini cuy dia nah turn-based betul cuy ya ada single combo nya dan juga nanti ini apa namanya cuy ini masih dalam tahap tutorialnya ini yakin kalian pasti semua bisa cuy ya oke nah disini kita bisa milih musuh yang mana kita mau nyerang dulu nah ini ada efek skillnya aku kurasa cuy ya ini efek skillnya cuy keren ya keren keren lumayan oke ya nah disini kita bisa gerak cuy ya open explore gitu nah kita jalan dan kita bisa lari juga tapi kita nggak bisa nge-combo attack gitu ya bisa untuk nge-combo gitu tapi untuk membuka peti atau apa gitu cuy ya nah kayak gini cuy oke kita jalan lagi ke depan cuy ya kita jumpa musuhnya kita bisa nge-tap sekali gini cuy untuk gimana itu mahancurkan asyik musuh sedikit lebih sakit aja gitu mungkin ya mungkin bisa jadi cuy oke kita lanjut kita masuk lagi nah disini kemana di dum de musuh telah memasuki jangkauan serangan langsung kita tap dan langsung ke dalam battle nya cuy jadi gini-gini game ini game santai cuy ya kalian bisa nah ya nggak seperti kita butuh usaha lebih itu kayak harus benar-benar combine skill kayak gimana santai banget ya cocok untuk kalian yang gimana gitu ya santai ya game santai nggak bisa nih cocok nih game ini nah disini ada empat lima musuh dan ya kita coba untuk ngebunuh satu persatu untuk di awal-awal ya pasti mudah gitu ya karena di tahap tutorial cuy nah ini ada kayak poin nah ini ultimate skill-nya kalau ultimate skill-nya wah dia langsung kena semua cuy ya kalau ultimate nggak ada musuh yang kita pilih tapi semua cuy wah mantap kali cuy dan ini sekali tab aja oke mati juga dia cuy Hai nice ya jadi jelas ya kalau game apply-nya ini termes nah kalau kalian suka dengan gameplay seperti ini kalian bisa download aja cuy di Playstore size gamenya kurang lebih sekitar 5 giga an ya kalau kurut kalau gua nggak salah ya nanti kalau bisa koleksi dan wah ini apalagi cuy waduh rada-rada bahaya cuy ya baru-baru opening kayak gini pula cuy oke nampak lagi nih apa nih unikanya partner kita ya partner oke mungkin sini gua bakalan skip aja karena ya yang paling penting sekalian lah disini gua mau kasih tau kalian lain game ini ya diterbitkan oleh Hoyoverse oleh developer yang sama kayak Genshin Impact dan ini kalian bisa mainkan di semua platform ya di PC juga bisa di mobile juga bisa cuy ya di PC gua kurang tahu downloadnya kayak gimana tapi di sini yang gua main sekarang nilid Android cuy ya oke kita disuruh ngapain lagi oke sini gua kutip-kutip apa ini item item nah kayak sama kayak Genshin juga coy nanti kalian bisa nyimpen-nyimpen apa gitu ya sesuatu gitu item dan nanti kalian bisa ya seperti halnya kayak Genshin Impact gitu ya cuman bikin bedanya aja sih cuma turn basenya ya sih gua rasa ya oke nah kita lawan musuh lagi kita punya partner baru ya oke nah kita punya dua karakter nah disini pergiliran juga ya karakter dan musuh beraksi sesuai dengan urutan nah diartinya di setiap player yang ada gilirannya gitu ya nggak bisa kita eh apa namanya harus sesuai yang kita mau nggak bisa dia ada pergiliran kecuali ultimate skill coy nanti gua tampak ini mana ya ini poinnya belum penuh nah ini kan ultimate sudah penuh energi sudah terisi penuh segera ultimate nah ultimate ini nggak ngaruh sama urutan yang kita bakalan nge-kill atau nge-hit ya jadi kita bisa langsung ulti walaupun itu di pergerakannya di musuh gitu ya oke jadi penting banget untuk mengisi energi ya kalian normal-normal combo aja gitu nah ini tutorial tutorialnya kalian bisa baca-baca sendiri coy oke di sini mungkin gua bakalan skip aja cuy ya karena ini ya panjang banget storynya jadi kurang lebih kayak gini cuy oke di sini gua udah mencapai puncak storynya dan disini rasanya ini bakalan kita disuruh milih apa MC ya karakter MC kalau digansin impact kan biasa disuruh pilih antara lumine dan siapa namanya lumine dan satu lagi siapa namanya lupa gua yang laki-laki pokoknya ini itulah ya Nah jadi disuruh milih dua karakter untuk untuk kita ya ini dia cuy kalau mau pilih laki-laki keulus atau stelena disitu gua bakalan milih laki-laki steling ya gua pikir kayak keren gitu cuy ya oke di sini kita suruh isi nama ya seperti biasa cuy ya kita isi nama kalian apa mungkin mau kalian isi cuy ya sini seperti biasa gua bakalan isi namanya goldy roger ya ya semua nama-nama favorit gua cuy ya oke oke karakternya sudah jadi dan yah ini tampilan menu utamanya kayak gini cuy nah ini stat karakter kalian ya kalau misalkan baru main nah kalau misalnya upgrade nanti ya kayak Genshin juga gitu ada buku exp juga dan nanti weapon juga sistemnya sama cuman game apply nya aja yang bikin beda gitu cuy nah ada item itemnya gitu yang kalian harus cari gitu ya untuk upgrade karakter kalian gitu nah nah ini kalau untuk tab komponya ya sekali gini aja cuy untuk mencari resource gitu ya nggak bisa ya nggak bisa kayak Genshin gitu cuy harusnya ya namanya turn based cuy ya jadi kalian bisa tahu oke di sini kita bakalan langsung ke lanjut ke story nya mungkin kita lawan di sini cuy oke gua skip aja cuy oke di sini kita masuk ke dalam battle nya bersama MC dan karakter support kita nah ini simbol ada beberapa simbol yang bisa kita hit lebih lebih damage nya lebih keras aja cuy ya jadi kalau misalkan kalian mau ngehit kalian pilih dulu ya ada simbol simbolnya gitu kalau elemen es berarti dia kalian pakai dengan karakter elemen es gitu ya harus kalian mini-milih dulu sebelum kalian mau nyerang ya dengan karakter apa sesuaikan aja sih sesuaikan aja mau elemen api elemen api gitu ya kalau musuhnya minta elemen api elemen api nah ini kan karena nggak ada simbol apa-apa lagi ini kita kita pakai karakter MC cuy nah dia kan aktif ya simbolnya itu angri putih itu jadi demennya lebih besar gitu ya lebih efek ini oke nah disini dia kayak healing gitu cuy uh nice kena gua cuy oke kita normal ini div skillnya support nih siapa namanya gua ya cewek ini gua aku nggak tahu juga lupa gua cuy nah skillnya itu untuk ngasih barrier atau shield ya ke karakternya jadi ini penting banget berguna banget di turn base cuy wajib sih di dalam apa di dalam game turn base itu harus ada defense buff tukang buff tukang defense dan juga tukang ngehit ya ada juga tukang yang healing gitu ya healing buff shield dan attacker gitu ya jadi empat gitu harus ada kombinasinya cuy di dalam turn base karena karakter kita ini masih terbatas aja kita pakai apa adanya cuy oke nah disini ada stat-statnya seperti yang tadi gua bilang gitu ya oke dan ini menunya kalian bisa ubah-ubah sendiri apa yang yang kalian berubah nanti nah jadi kurang lebih kayak gini cuy simple dan ya menurut gua sih menarik dan ya belum tahu gua sih untuk kedepannya bakalan ada map yang gimana gitu harus bermain di pulau atau kayak gimana di stasiun gitu ya kurang tahu juga tapi yang pastinya kalian pasti nggak gini-gini aja cuy ya oke jadi seperti ini cuy oke kita udah selesai battle-nya dan kita dapat skill shield ya di karakter kita ini nah jadi ya kurang lebih game apply-nya kayak gini cuy ya dan ya ini 3D karakternya keren banget secara grafik oke ya ya oke finally ini gua rasa untuk review gamenya cukup sampai disini ya kalian bisa lihat-lihat sendiri nanti ini mapnya dan ini untuk gacanya gua belum tahu kedepannya dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa kalian tinggalkan tombol subscribe like comment dan share semuanya dan thank you udah menonton sampai jumpa kembali di video selanjutnya ada pamit wassalamwabarakatuh salam am gimme